Intro 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 Untuk rumus simpangan rata rata data berkelompok yang pertama ada 1 per n sigma f nilai mutlak x dikurang x bar Rumus simpangan baku data berkelompok yang pertama ada 1 per n kurang 1 sigma f x dikurang x bar kuadrat Untuk simpangan baku variasi diakarkan Yang ketiga rumus jangkauan kuartil ada setengah dikali q3 dikurang q1 Rumus jangkauan persentil ada JP 10 dikurang 90 sama dengan persentil 90 dikurang persentil 10 Mari kita bahas contoh soal data berkelompok berikut ini Lalu kita cari simpangan rata-ratanya simpangan bakunya jangkauan kuartilnya dan jangkauan persentilnya Baiklah kita akan membahas contoh soal dari data berkelompok disini ada tabel frekuensi dari tabel tersebut kita akan mencari simpangan rata-rata simpangan baku jangkauan kuartil dan jangkauan persentil Yang pertama simpangan rata-rata data kelompok disini ada tabel simpangan rata-rata data kelompok ini rumusnya ada SR 1 per N sigma F nilai mutlak X dikurang X bar untuk mencari X nya kita gunakan rumus 20 ditambah 23 dibagi 2 terus selanjutnya kelas kedua ada 24 ditambah 27 dibagi 2 kelas ketiga 28 ditambah 31 dibagi 2 dan seterusnya dan kita mendapatkan hasil seperti ini setelah itu kita mencari FI dikali XI dengan cara kita kalikan saja 2 2 dikali 2 dikali 2 1,5 3 dikali 2 5,5 5 dikali 2 7,5 3 dikali 3 3,5 2 dikali 3 7,5 dan 2 dikali 4 1,5 dan ini hasilnya lalu kita jumlahkan data pertama sampai akhir dapatnya seperti ini selanjutnya kita untuk mencari nilai mutak dari X dikurang X bar untuk mencari X bar sendiri kita gunakan rumus nah ini untuk mencari X bar ada sigma FI dikali XI per FI jadinya kita masukkan saja data ini ini kita masukkan terus lalu FI ada 17 dari frekuensinya jumlah frekuensi ada 17 lalu kita bagi hasilnya 30,32 untuk mengetahui hasil dari ini kita gunakan cara 21,5 dikurang 30,32 hasilnya 8,82 setelah itu kelas kedua ada 25,5 dikurang 30,32 dan seterusnya kita mendapatkan hasil seperti ini untuk berikutnya FI nilai mutak X dikurang X bar kita dengan cara frekuensi 2 nilai frekuensi yang kelas pertama ada 2 dikali 8,82 selanjutnya 3 dikali 4,82 dan seterusnya kita kalikan ini dengan ini dan mendapatkan hasil seperti ini jangan lupa kita jumlahkan semuanya hasilnya seperti ini lalu kita masukkan ke dalam rumusnya ke dalam rumus yang simpang rata-rata ada 1 per n n ini frekuensi jumlah frekuensinya ada 17 dikali sigma F nilai mutak X jadi langsung kita ambil hasil yang terakhir hasil ini lalu kita kalikan dan kita bagi dapatlah hasil 5,43 jadi simpangan rata-rata dari tabel berikut adalah 5,43 selanjutnya simpangan baku atau standar deviasi data kelompok untuk kita untuk mencari simpangan baku kita harus mencari variasinya terlebih dahulu dengan rumus 1 per n dikurang 1 sigma F X dikurang X bar kuadrat jadi yang pertama kita mencari X nilai nilai mutak dari X dikurang X kuadrat dengan cara kita kuadratkan nilai yang sini kita kuadratkan semua jadi 8,82 pangkat 2 4,82 pangkat 2 dan 2,82 pangkat 2 dan seterusnya kita mendapat hasil seperti ini kita jumlahkan semuanya selanjutnya kita mencari F nilai mutak X dikurang X bar kuadrat dengan cara frekuensinya 2 dikalikan dengan 77,79 terus 3 dikalikan dengan 23,23 dan seterusnya jadi frekuensi dikali dengan nilai mutak X dikurang X bar kuadrat ini hasilnya setelah itu kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus jadi 1 per ini frekuensinya ada 17 tadi ya selanjutnya ada 17 jadi kurang 1 kurang 1 ini sudah rumus jadi tinggal kita masukkan saja sigma F X dikurang X bar kuadrat kita masukkan saja angka ini jadi jadi per 16 16 dapat dari mana dapat 17 dikurang 1 jadi 16 dan kita mendapatkan hasil 40,52 berikutnya kita akan mencari standar deviasi untuk mencari standar deviasi sendiri rumusnya ada akar dari variasi jadinya ini kita akarkan hasil dari variasi sendiri ada 40,52 jadi langsung kita akarkan akar dari 40,52 hasilnya adalah 6,36 itu kita mencari standar deviasi selanjutnya kita akan mencari jangkauan kuartil data kelompok disini ada tabelnya ini tabelnya seperti tadi frekuensi kumulatif kita dapat dari 2 ini dapat dari frekuensinya 5 jadi 2 ditambah 3 kita dapat nya 5 terus 5 ditambah 5 dapat 10 10 ditambah 3 dapat 13 13 ditambah 2 kita dapat 15 dan 15 ditambah 2 kita hasilnya 17 untuk rumus jangkauan kuartil ada 1 per 2 kuartil 3 dikurang kuartil 1 jadi rumus kuartil disini ada tepi bawah kelas ditambah i per 4 dikali n dikurang frekuensi dikurang sigma frekuensi per frekuensi kuartilnya terus dikali c dan ini ada keterangannya untuk pertama kita akan mencari kuartil 1 untuk mencari letak di mana kuartil pertama kita gunakan rumus jadi 1 per 4 dikali 17 17 itu jumlah data atau jumlah frekuensinya kita dapatkan 4 4,25 4,25 ada di kelas kedua disini kenapa ada disini karena kita cari 4 4,25 4,25 ada di frekuensi kumulatif kedua jadi otomatis kelasnya kita juga kedua terus kita cari tepi bawahnya tepi bawah kelas kuartil 1 dengan rumus 24 dikurang 0,5 jadi dapatnya 23,5 setelah itu kita masukkan rumus ini 1 per 4 dikali 17 tadi kita dapatnya 4,25 kita kurangkan saja 2 dikali 4 setelah itu dibagi 3 hasilnya 3 jadi kita tambahkan saja 23,5 ditambah 3 dan hasilnya 26,5 untuk mencari kuartil ketiga kita juga sama rumusnya 3 per 4 dikali 17 hasilnya 12,75 terdapat di kelas ke sini di kelas ke 4 karena 12,75 kita buatkan menjadi 13 13 kita ada di frekuensi kumulatif ke 4 jadinya kita mencari tepi bawahnya sama seperti tadi 32 dikurang 0,5 hasilnya 31,5 setelah itu kita masukkan saja langsung 12,75 dikurang 10 dari mana dapat 10 dari sini kita tambahkan saja 2 tambah 3 tambah 5 ini hasilnya 10 pernya 3 3 itu dapat dari frekuensinya dapat dari 3 frekuensi setelah itu kita kalikan 4 4 itu panjang kelas intervalnya jadi dari 32 sampai ke 35 itu ada 4 data setelah itu kita jumlahkan saja dapatnya 3,66 lalu kita tambahkan 31,5 ditambah 3,66 hasilnya 35,16 lalu kita masukkan saja rumus jangkauannya yang tadi ini rumusnya jadi tinggal kita masukkan saja seperti ini jadi 1 per 2 ini rumus jadi 1 per 2 ini rumus ini rumus dikali Q3 dikurang Q1 jadi Q3 kita tadi sudah dapat 35,16 kita masukkan dan dikurang Q1 Q1 dapatnya 26,5 kita kurangkan dulu dapatnya 8,66 setelah itu 8,66 dikali 1 dibagi 2 hasilnya 4,33 selanjutnya kita akan mencari jangkauan persentil data kelompok kita masih menggunakan tabel seperti sebelumnya untuk mencari jangkauan persentil kita menggunakan rumus JP P10 kurang 90 itu sama dengan P90 dikurang P10 jadi kita harus mencari persentil 10 dan persentil 90 terlebih dahulu kita mencari P90 kita mencari persentil 90 terlebih dahulu dengan rumus 90 per 100 dikali 17 untuk persentil sendiri itu rumusnya ada I per 100 dikali N jadi kita bagi 100 ini hasil dari perkalian dan pembagian ada 15,3 terdapat di kelas 36 sampai 39 jadi disini persentil 90 terdapat di kelas ke 5 sehingga diperoleh diperoleh LP LP itu tepi bawah kelas persentil 90 jadi 36 dikurang 0,5 hasilnya 35,5 kita dapat 13 itu kita jumlahkan frekuensi sebelumnya jadi 2 tambah 3 tambah 5 tambah 3 dapatlah 13 kalau 2 2 ini dapatnya dari frekuensi kelas persentil tersebut frekuensinya ada 2 jadi kita bagi 2 4 ini kelas intervalnya setelah itu kita jumlahkan semua 15,3 dikurang 13 dikali 4 dibagi 2 dapatlah hasil 4,6 setelah itu kita jumlahkan 35,5 ditambah 4,6 dapatlah 40,1 seperti tadi kita harus mencari persentil 10 terlebih dahulu caranya sama jadi 10 per 100 dikali 17 hasilnya 1,7 untuk kelas persentil ke-10 kita terdapat di kelas pertama yaitu 20 sampai 23 sehingga dapatlah LP jadi 20 dikurang 0,5 hasilnya 19,5 ditambah setelah itu kita masukkan saja 10 dikali 17 per 100 dikurang 0 kenapa 0 karena di atas frekuensinya 0 tidak ada lagi jadinya kita kurangkan 0 setelah itu jadi kita kurangkan saja 1,7 dikurang 0 dikali 4 dibagi 2 hasilnya 3,4 setelah itu kita jumlahkan saja 19,5 ditambah 3,4 hasilnya 22,9 oke kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus jangkauan persentil jadi P90 disini P90 40,1 dikurang P10 jadi 22 kurang 9 dapatlah hasil 17,2 jadi hasil dari jangkauan persentil dari data kelompok tersebut adalah 17,2 itu saja pembahasan dari kelompok kami jika ada salah penjelasan mohon di komen di bawah ini jangan lupa like komen dan subscribe subscribe gratis lho